100 lebih calon jama'ah haji di Cianjur, Jawa Barat gagal berangkat ke Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi karena usianya di atas 65 tahun. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, lebih dari 50 orang menunda keberangkatannya sebagai calon jama'ah haji diantaranya karena alasan kesehatan. Lebih dari 1.200 orang di Sidoarjo, Jawa Timur telah mengkonfirmasi keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sedangkan sebanyak 54 calon jama'ah haji memilih menunda keberangkatan karena berbagai alasan diantaranya karena sakit hingga menunggu aturan tahun depan pembatasan usia yang berubah. Yang menunda ada 54, jadi yang menunda ada 54, ada banyak faktor dikarenakan pertama karena kesehatan. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lebih dari 100 orang calon jama'ah haji gagal berangkat ke Tanah Suci. Selain kuota, alasan pembatasan usia di atas 65 tahun membuat para calon jama'ah haji kembali menunda keberangkatannya sebab umumnya mereka sudah gagal berangkat sejak pandemi COVID-19. Para calon jama'ah haji yang gagal berangkat kini hanya berharap dengan jadwal keberangkatan tahun berikutnya. Eko Yudo dan Renda Gozali melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan Cianjur, Jawa Barat. Ya, keputusan ini memang tidak mudah, tapi apa hendak dikata semua aturan ini semata demi kebaikan kita bersama. Ustadz Eri, kita ketahui mulai bulan depan insya'allah jama'ah calon haji Indonesia akan mulai diberangkatkan. Apa saja persiapan yang perlu dikerjakan agar ibadah hajinya berjalan mantap? Ya, Alhamdulillah ya kita sambut nih kabar gembira ini bersama-sama karena memang sudah dua tahun ya haji gak bisa berangkat. Nah, karena sekarang itu kita bersyukur tapi juga sekaligus bersabar ya. Artinya kan kuotanya masih terbatas. Jadi tentu insya'allah nanti semoga tahun depan lebih banyak lagi dan nanti akan kembali normal kembali pemberangkatannya. Nah, karena persiapan-persiapan tentu kita yang sudah di pending selama dua tahun seharusnya lebih siap lagi. Alhamdulillah alaikum liha dengan pandemi, manasiknya jadi lebih komprehensif gitu, lebih menyeluruh. Manasik, bagaimana mempersiapkan ibadah-ibadah secara praktek nanti, tetapi juga nanti ibadah-ibadah hati ya, mempersiapkan segala sosial mental, bagaimana nanti kemudian memfokuskan diri kita kepada totalitas gitu. Dan kemudian mencoba membaca terus, menambah ilmu, mengkaji terus untuk mengambil setiap ibrot, setiap pelajaran dari perjalanan. Nah, insya'allah, dengan itu semuanya semoga ya mabrur haji insya'allah. Ya, insya'allah. Ustaz, dan ini bagaimana Ustaz Arik juga menjelaskan kepada para calon jemaah haji yang ternyata sudah ditunggu-tunggu, namun tidak diperbolehkan berangkat karena faktor usia dan ternyata juga sedang mengalami sakit. Ya, betul ya. Jadi, ya inilah ya, qadarullah ya. Jadi, intinya begini. Pokoknya, kita kan sudah berazam, kita kan sudah optimal mempersiapkan akan berangkat berhaji. Tetapi, ketika tiba-tiba ada halangan, ada salah satu yang menyebabkan kita diseberangkan, kita memohon kepada Allah supaya niatnya sudah terkunci. Kalau niat sudah terkunci, kita tawakal sama Allah, insya'allah kita memohon supaya kita juga mendapatkan pahala madrur. Ada kisah di mana orang yang tidak berangkat berhaji, tetapi dia memberikan dananya itu semuanya kepada tetangganya karena tetangganya memakan daging yang kemudian bangkai. Tapi kan karena dia lah, bahkan bukan hanya dia, tapi karena dia seluruh haji yang kemudian berangkat pada tahun itu, kemudian dimabdurkan oleh Allah. Nah, jadi, ayo optimis terus, optimis terus, apapun yang terjadi, memohonlah sama Allah, agar supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Insya'allah tidak perlu marah dan tidak perlu khawatir, insya'allah yang sedang sakit segera disembuhkan dan akan segera berangkat haji di tahun selanjutnya. Amin. Ustadz Erik, sebenarnya apa sih yang membuat ibadah haji atau umroh ini begitu dinanti oleh umat Islam? Mungkin Ustadz bisa kasih penjelasan lebih komprehensif lagi? Ya tentu, selain memang ini, rukun Islam yang wajib ya menegakkan haji itu, sempurna kan ibadah haji dan umroh karena Allah. Dan kita memahami bahwa, Ini kalau umroh ke umroh, itu akan menjadi kafarat, penggugur dosa kita dari umroh ke umroh ya. Tahun ini umroh, tahun depan umroh, itu mengugurkan dosa di antaranya. Tapi kalau yang namanya haji, nggak ada lagi balasannya ta'allah, Laisalahu jazah utilajang, nah kecuali balasannya apa? Surga. Nah, karena kita itu betul-betul termotivasi betul untuk kemudian beribadah haji. Dan ibadah haji itu nikmat sekali karena kita kan rihlah melakukan perjalanan. Jadi kita napaktilas bagaimana kita betul-betul memahami betul. Kita napaktilas merasakan betul gitu. Apa yang terjadi ketika di masa lalu Ibrahim, ya Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS gitu ya. Napaktilas beliau itu. Dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW dan semua yang kemudian kita, apa namanya, datangi nanti, isi arwah nanti, kita mencoba mengambil segala sesuatunya untuk supaya menebalkan keimanan kita. Waduh, itu karena jarak ketika kita datang melihat yang namanya ruwah Allah gitu ya. Baitullah gitu. Dan Allah itu kan kepada Giyufur Rahman, kepada tamu-tamunya itu kan Allah betul-betul memberikan pelayanan yang luar biasa. Itulah yang kita tidak ada rasa lagi yang bisa dibandingkan datang kemanapun tempat yang terindah sekalipun, tidak bisa melawan yang ternikmat. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah luar biasa sekali. Baik Ustadz Erick.